Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemenang hari ini bersama saya Rahma Yovie Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI melakukan review laporan keuangan semester 2 tahun 2017 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada 11-20 Januari 2018 Tim Irjen terdiri dari 5 orang dengan Ketua Tim Muhammad Arif Rahman dan Anggota Angga Munggara Harisman Safat Setiawan, Abdul Fatah Suparman, dan Jufri Ketua Tim Muhammad Arif Rahman Jumat 12 Januari 2018 usai melakukan anti-briefing review laporan keuangan dengan seluruh DPP di Allah Kanya Kemana Kriau mengatakan bahwa review laporan yang dilakukan saat ini merupakan tahap kedua dalam rangka mendapatkan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akutasi pemerintah Terima kasih, jadi yang akan menjadi sasaran review laporan keuangan tentu saja adalah seluruh aspek laporan keuangan mulai dari neraja, laporan realisasi anggaran terus LE, LBE, dan LO dan catatan atas laporan keuangan dari seluruh satkar yang ada di Provinsi Riau seluruh satkar, baik itu Madrasah Pergeruan Tinggi, Kemenak, dan Kanwil tentu saja nah tujuannya tentu saja untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengcualian Kekanwil Kemenak Riau, Dr. Andes Haji Ahmad Supar di MA mengatakan program review laporan keuangan semester 2 merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempertahankan WTP dan untuk menghadapi pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pada akhir Januari 2018 ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Inspektora Jenderal sudah memprogramkan untuk melakukan review laporan untuk turulan ke-2 pada tahun 2017 saya kira memang sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan apalagi pada tahun ini kita juga akan ada pemeriksaan BPKRI yang insya Allah tanggal 30 Januari nanti dan tentu sebelum itu ya ada review dari Inspektora Jenderal untuk melihat apakah laporan keuangan kita sudah sesuai standar keuangan negara atau belum kalau sudah tentu tak ada masalah lagi tapi kalau belum tentu dilakukan perbaikan-perbaikan sampai dialakannya nanti pemeriksaan oleh BPKRI itu yang pertama kemudian yang kedua ya saya berharap kepada seluruh kawan-kawan BPK kemudian pendahara dan segala macamnya itu seluruh petugas keuangan lah supaya proaktif untuk mengikuti kegiatan ini selama 10 hari karena ini sangat menentukan terhadap kinerja kita penilaian dari BPKRI kepada Kementerian Agama bukan hanya diri tapi untuk seluruh Indonesia kita berharap supaya WTV tetap harga mati artinya kita sekalipun tidak banyak kita ahli keuangan tapi ketika diberi tugas untuk mengelola keuangan sesuai ketentuan negara kita bisa melaksanakannya dengan baik sebagaimana yang selama ini saya kira itu di tempat terpisah kasubah perencanaan dan keuangan Kanil Kemenak Riau Haji Nulia di MPD mengatakan untuk laporan keuangan di Kanil Kemenak Riau telah dilakukan secara maksimal namun demikian review tetap harus dilaksanakan dalam rangka memastikan laporan keuangan tahun 2017 Baik, terima kasih bahwa dengan kedatangan tim Inspektor General adalah untuk review ataupun pendampingan laporan atas laporan keuangan yang kita jalani selama tahun 2017 dan ini juga persiapan untuk menghadapi kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang insya Allah kedatangan pada tanggal 30 Januari di akhir bulan ini nah oleh sebab itu kita menyambut baik kemudian persiapan-persiapan yang kita lakukan dan tim ini sudah pernah juga mengaudit ataupun memeriksa review melaksanakan review pendampingan ini di tahun 2017, September dan kemudian di bulan Agustus atas jatatan laporan keuangan semester 1 dan 3 bulan ketiga nah ini yang dimintanya untuk satu tahun ataupun semester kedua nah inilah yang harus kita persiapkan dalam rangka pemeriksaan ataupun pendampingan dalam rangka menuju apa namanya menuju WTP wajar tanpa pengecualian harga mati yang diamanakan oleh Pak Menteri Agama Gubernusia di lukian info kemenak hari ini saya Rahma Yofi dan tim Dynamis TV Kami Kemenak Provinsi Riau melaporkan Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati